Wah men, finally, salah satu adegan yang gue dan mungkin kalian nantikan, khususnya buat kalian yang make novel reader ya kan, akhirnya dianimasikan juga Aenokoji melawan Rewen, dan wah men hasilnya gila, animasinya mulus banget tuh ya, semulus bahannya si Kei, dan satisfying banget ngeliat Rewen yang jadi samsaknya Aenokoji. Oke kalau gitu gak usah kelamaan basa-basi, mari kita berdah dari episode ke-12 kali ini. Oke disini Kei tuh masih tetap kekeh untuk melindungi Aenokoji dari Rewen ya, walaupun Kei tau kalau Aenokoji tuh telah sengaja membuat Manabe membulinya dulu, Kei tuh merasa senang telah mengenal Aenokoji. Kei tuh menikmati saat-saat dimana dia tuh diberikan perintah oleh Aenokoji, walaupun Kei sendiri tuh gak tau ya apa maksud dari setiap perintah yang Aenokoji berikan terhadap Kei, walaupun begitu Kei tuh menganggap itu menyenangkan. Dan ini merupakan salah satu alasan kenapa Kei tuh bisa disebut sebagai best girl kawan ya. Bahkan dalam 2 tahun kemarin, Kei tuh menjadi top 1 dalam best female di konolek novel Gasugoi, mengalahkan Misaka yang selalu bertahan di top 1 ya. Kei yang disini harusnya tuh marah ke Aenokoji, karena telah membuat dirinya tuh dibully sama Manabe saat di kapal. Tetapi Kei tuh ketimbang marah dan dendam kepada Aenokoji, dia tuh lebih memilih untuk melindungi Aenokoji. Kei tuh tau kalau Aenokoji tuh ingin hidup sebagai murid biasa yang damai gitu ya, kehidupan sekolahnya. Maka dari itu si Kei tuh ingin mewujudkan keinginannya dari Aenokoji yang ingin hidup damai. Makanya si Kei tuh gak mempertahukan identitasnya Aenokoji kepada Riyuen. Kalau Kei yang dulu pasti akan membongkarkan identitas Aenokoji ke Riyuen sekarang. Tapi Kei yang sekarang itu berbeda, Kei yang sekarang itu ingin berubah. Ini salah satu dialog yang gue suka dari light novelnya pas momen ini. Bukankah aku nampak keren? Lalu di versi light novelnya, Kei tuh disini sempat mengingat masa-masa kelamnya saat SMP pas dibully dulu. Kei tuh pernah ditendang, dipukul, bahkan disuruh jilat sepatunya sendiri dan ditertawakan sama teman sekelasnya. Sayangnya flashback itu gak ditampilin di animenya. Oh iya disini Riyuen versi anime itu memanggil Aenokoji sebagai dalang ya. Kalau di light novelnya, Riyuen itu memanggil Aenokoji atau menyebut Aenokoji sebagai X ya. Kei yang ada di titik terendah disini masih berharap dan percaya kalau Aenokoji itu datang untuk menyelamatnya. Lalu Aenokoji yang di karaokean pamit tuh sama teman-temannya. Dan dia itu pergi menemui Chabasara Sensei untuk menjadikan Chabasara Sensei itu sebagai saksinya. Terkait perundungan yang terjadi terhadap Kei. Aenokoji disini bilang kalau Sensei membiarkan Kei disini, maka kelas D itu gak akan bisa naik ke kelas A. Karena Kei ini merupakan salah satu aset dan senjata yang membuat kelas D itu kokoh ya. Kalau Kei hilang atau keluar dari sekolah itu akan merugikan kelas. Mengingat Kei ini memegang peran penting sebagai pemimpin perempuan di dalam kelas D. Lalu Aenokoji juga membuat lapisan tuh ya. Dengan meminta bantuan ke Manabu juga untuk jadi saksi. Nah disini sebelumnya itu, si Aenokoji dan Manabu tuh sepakat untuk membuat perjanjian. Manabu tuh akan menjadi saksi dari perlaku Rian yang merundung Kei. Tapi sebagai gantinya Aenokoji tuh harus menghentikan dan menjatuhkan tahtanya si Nagumo atau si ketua osis yang baru ini. Karena si Nagumo tuh memanfaatkan jabatannya dan mau mengganti sistem sekolah yang Manabu pertahankan saat ini. Secara pribadi Manabu tuh membiarkan Aenokoji untuk memilih sendiri. Mau menggunakan cara apapun yang penting si Nagumo tuh harus dihentikan. Lalu Aenokoji tuh kepikiran untuk memasukkan huri kita ke osis ya. Untuk memata-matai Nagumo dari dalam. Ya janji antara Manabu dan Aenokoji ini akan menjadi penghubung cerita untuk season ketiganya nanti. Atau ini berhubungan dengan konflik awal dari season ketiganya. Nagumo tuh akan menggantikan Rewen sebagai vilain nantinya. Janji ini akan diperjelas di next episode nanti sih. Jadi tenang aja ya buat anime only. Lalu tujuan Aenokoji menjadikan cabasera sensei dan Manabu sebagai saksinya. Itu dilakukan untuk menyangka jika si Rewen tuh memutarbalikan fakta. Dan malah melapor ke sekolah kalau Aenokoji lah yang telah mengajarnya. Aenokoji tuh sudah menyiapkan segala rencana untuk meng-counter si Rewen. Ya Aenokoji tuh emang tipe orang yang selalu perhitungan dan hati-hati orangnya. Bahkan biasanya saat dia tuh mau melakukan sesuatu itu, dia tuh menyiapkan rencana lapisan ya. Kalau semisal rencana pertamanya gagal, maka dia tuh akan pakai cara cadangan. Oke Aenokoji disini tuh berbicara kepada Albert pakai bahasa Inggris ya. Karena Albert ini kan orang dari luar negeri. Makanya Aenokoji tuh pakai bahasa Inggris. Padahal emang sebenarnya si Albert ini juga bisa bahasa Jepang ya, sedikit-sedikit. Disini latarnya di animenya tuh dibuat hujan ya. Mungkin ini untuk membuat Kek kelihatan lebih tersiksa. Karena Kek itu semakin kedinginan habis disiram air sama si Rewen. Dan di musim dingin latarnya dan lagi hujan gitu suasananya. Ada Aenokoji juga yang lagi datang. Kek auto hipotermia tuh ya. Mulai masuk ke adegan panasnya disini. Rewen dan gengnya tuh sempat gak nge-expect gitu kalau Aenokoji adalah dalang di dalam kelas D. Terutama si Ibuki. Ibuki ini sangat gak percaya dan bakal menolak kalau Aenokoji tuh adalah dalang di dalam kelas D. Lalu Aenokoji tuh membocorkan rencananya pas di ujian pulau dulu ya untuk mereka tuh percaya. Seperti Aenokoji tuh membocorkan rencananya pas ngerusak kameranya Ibuki di pulau yang lalu. Lalu dialog yang gua suka di light novelnya juga disini muncul tuh ya. Dengan kekonyolannya Aenokoji tuh bertanya. Apakah saat ini dia tuh sedang dalam bahaya? Dan dialog ini juga gua suka. Kalian berempat tidak dapat menghentikanku. Aenokoji disini sengaja menciptakan situasi dimana dia tuh berakhir melawan Rewen dengan kekerasan atau glut. Rewen tuh awalnya mengira kalau dia tuh sudah menjebak Aenokoji. Nyatanya sebaliknya. Aenokoji tuh hanya sengaja terjebak. Dan Rewen lah yang sebenernya sudah masuk ke perangkapnya Aenokoji. Disini kita bener-bener ditunjukin seberapa kuat dari Aenokoji. Bukan hanya IQ-nya saja yang tinggi. Kekuatan fisiknya juga di luar batas manusia normal. Dia menumbangkan Isisaki dan abet yang badannya lebih gede dari dia tuh ditumbangkan dengan gampangnya. Lalu membuat KO Ibuki dengan sekali serangan. Notabetnya Ibuki disini tuh padahal salah satu ahli bela diri. Tersisa Rewen seorang. Rewen tuh gak menduga. Kalau daleng ini jago glut juga gitu ya. Alasan Aenokoji percaya diri walaupun dikepung oleh 4 orang. Karena si Aenokoji tuh bisa bela diri. Bahkan saat kecil aja si Aenokoji tuh dulu pernah mengalahkan orang dewasa. Bela diri Aenokoji tuh levelnya melebihi anak SMA biasa lah. Ya ibarat gitu ya. Karena sering dilatih dulu pas saat ada di White Room. Kita bisa lihat disini perbedaan bela diri yang teratih dari Aenokoji. Dan bela diri jalanan milik Rewen. Rewen gak mempelajari dasar dari bela diri. Rewen tuh cuma bisa bela diri karena dia tuh sering glut dulunya. Dari SMP dulu Rewen tuh sangat suka baku hantam. Makanya dia tuh lumayan berpengalaman lah ya untuk baku hantam. Disini Rewen kalah dengan senjata yang dia bangga-banggakan. Yaitu kalah dengan kekerasan yang dia suka. Rewen tuh dijadikan samsek oleh main karakter kita yang tipis gitu ya. Yang jadi batas seketika saat ini. Mukanya Rewen tuh sampai bapak blur gak berbentuk ya. Bahkan Rewen yang sebelumnya tak mengenal rasa takut. Seketika muncul rasa takut itu dihadapannya Aenokoji. Rewen disini bukan batut kawannya. Dia tuh cuma salah pilih lawan aja sih ya. Ibarat dia tuh langsung menghadapin last bossnya gitu. Padahal Rewen sebelum melawan last bossnya tuh. Dia tuh bisa farming dulu ngejatuhin kelas naik genose atau sakaya naki terlebih dahulu. Oh ya disini pas Aenokoji ngehantam itu. Di ilustrasi Lekonhan itu Aenokoji tuh agak berekspresi ya. Dan jika dibandingkan dengan versi animenya disini. Ternyata bagusan di versi animenya kali ini ya. Aenokoji mengukul Rewen tanpa ekspresi di animenya. Ini untuk nunjukin ya. Kalau Aenokoji tuh sudah gak bisa merasakan emosi. Bahkan dia aja gak merasakan takut atau sakit setelah menghadapi mereka berempat. Aenokoji bilang urusan sepele gini ngapain bagi emosi. Gila sih Lord ya. Kei yang mengamati aja itu kagum gitu. Ternyata Aenokoji tuh kuat. Padahal di kelas hawa keberadaannya Aenokoji aja gak ada ya. Karena si Aenokoji kan penyendiri dan pendiam tuh orangnya. Kalau gue jadi kei ngeliat Aenokoji yang badas disini pasti bakal basah sih. Alasan kei gak membeberkan identitas Aenokoji ke Rewen pada akhirnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk meninggalkan dirinya yang lama dan untuk bisa melangkah maju dengan bangga ke depannya. Kukira disini bakalan dikasih sedikit flashback pas kei SMP macam kusida dulu ya. Tapi prediksi ku salah ternyata ya. Ya unsur untuk material artnya gue gak nge-spek bakal sebagus ini sih ya. Cuma yang disayangkan gelutnya tuh cuma agak gelap aja sih ya. Soalnya di indoor kan ya. Tapi overall eksekusinya tuh udah bagus banget sih ya. Cuma kita kena prank anjir ya. Di trailernya itu nampilin adegan atap ya. Padahal di trailernya tuh suasananya tuh udah bagus lagi mendung cuacanya. Dan lagi gelut di atas atap. Tapi ya walaupun eksekusinya latarnya tuh beda sama legnovelnya. Ya ini gak begitu buruk juga sih ya. Selagi eksekusinya bagus ya gak apa-apa sih ya. Gue kasih rating 9 dari 10 untuk adaptasi dari volume ke-7 ya. Khususnya episode ke-12 ini ya. Gue sebagai legnovel reader sangat excited dan seneng men ya. Melihat momen badas Aenokoji diadaptasi dengan bagus gini. Dari yang awalnya dulu tuh season kedua dianggap mitos. Akhirnya dianimasikan sekarang ya. Dan animasinya gelutnya itu bagus lagi. Hmm ternyata bener ya. Rumor kalau budget mereka tuh dihabiskan untuk adegan gelut ini. Makanya episode sebelum-sebelumnya tuh sempet downgrade kan ya. Dan naik drastis saat momen baku hantam ini. Ya silahkan aja nikmati branda, FYP, atau sosmed kalian mungkin ya. Akan penuh dengan jedak-jeduk Aenokoji dalam beberapa hari ini. Jangan lupa kawan ya. Season kedua ini dijadwalkan berjumlah 13 episode. Jadi masih tersisa 1 episode lagi ya di minggu depan. Yang kemungkinan episode ke-13nya nanti lebih santai dan mengandung gula ceritanya. Serta di next episode itu bakalan ngenalin ke art baru selanjutnya. Sekian aja mungkin video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye-bye.